Beralamat di Jalan Ratu Sianum, Lorong Langgar No. 32, RT 38, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang Andi Surya, Sapada, mampu berkreasi di tengah pandemi COVID-19 Dengan mengubah botol bekas menjadi sofa Untuk membuat botol bekas ini, diperlukan setidaknya 73 botol plastik Tahap awal dimulai dengan memotong botol menjadi dua bagian Kemudian botol tersebut digabungkan dengan menggunakan selotip Dengan rangka tengah menggunakan 4 buah potongan kayu sebagai perekat, alas, dan kaki Tahap terakhir dilakukan pembungkusan dengan menggunakan kain sofa dan dipasang kaki besi Pekuatan sofa botol plastik ini cukup baik karena dapat mampu menahan beban mencapai 100 kg Satu set sofa botol bekas ini dijual dengan harga 1,5 juta sampai 3 juta rupiah Tergantung ukuran dan jenis kain yang dipilih Dengan omset mencapai 30 juta rupiah per bulannya Pertama, karena kita banyak di rumah ya, pandemi Saya lihat banyak di rumah dan botolnya ini bagus Pas saya lihat ternyata banyak, saya bilang, bagusnya untuk apa ya gitu Nah, saya hampir masih sama adik saya, dibuatnya apa Terus dia cari ide, pembuatan sofa, bagaimana caranya, detail- detailnya Tim Liputan Sriwijaya TV